Cara membongkar lemak itu paling mudahnya adalah tadi, yang tadi empat tadi. Nanti lama-lama lemaknya tadi rontok dengan sendirinya, dan perlahan-lahan penyakit itu akan hilang dengan sendirinya. Insya Allah. Ada satu quote yang saya biasa sering sampaikan. Hunger is the first element of self-discipline. If you can control what you drink and what you eat, you can control everything else. Lapar itu adalah elemen pertama disiplin diri. Kalau kita bisa ngatur lapar, kita bisa ngatur yang lain. Kalau pas lagi lapar, coba jangan langsung makan dulu, biarkan tubuhnya mendetoks dulu. Biarin dulu. Kenapa? Karena kata kuncinya, tubuh kita itu kalau tidak ada bahan baku yang masuk, dia akan bongkar bahan baku yang ada. Dan bahan baku yang paling sering jadikan bahan pembongkaran itu namanya lemak. Jadi kalau sebenarnya kalau kita ngerti konsep lapar ini, kita akan lebih senang lapar. Dia akan mendetoks terus badan kita. Kalau gini lah, istilahnya gini lah. Biar teman-teman paham. Saya punya singa. Singa saya ini biasa dikasih satu kilo. Misalkan ini contoh aja. Sepuluh kilo gragrim. Singa ini. Setiap hari dia makannya begitu. Nah sekarang singa ini, saya cuma kasih satu kilo. Atau tiga kilo lah daging. Berarti kan ada pengurangan sekitar berapa tuh? Tiga per empatnya lah. Ya, singa tadi. Tiga per empatnya dikurangin, dia cuma makan sepertiga. Lalu singa yang cuma makan tiga kilogram daging tadi, saya lepas ke kerumunan orang. Kira-kira apa yang terjadi? Dia akan makan orang kan? Tubuh kita itu juga sama. Kalau gula masuk, diubah jadi glikogen. Glikogen nggak kepake, diubah jadi lemak. Lemak itu letaknya paling dalam. Jadi paling disimpan di tubuh kita itu, dan paling susah dibongkar. Makanya cara membongkar lemak itu paling mudahnya adalah bongkar menjadi energi dengan cara sering-sering melaparkan diri. Proses ini kalau terjadi atau kita lakukan, maka tubuh akan melakukan satu proses namanya otofagi. Otofagi itu dia akan memakan sel-sel yang rusak. Sesimpel itu coba. Tapi tahan dulu laparnya. Nanti kalau sudah mau makan, baru makan. Makannya tapi dipikirin. Yang saya makan ini kira-kira sehat nggak? Kalau jelas-jelas nggak sehat, jangan dimakan. Tadi saya katakan, kenapa banyak orang, saya tidak anti nasi padang. Tapi kalau teman-teman makan nasi padang, habis makan apa yang terjadi? Ngantuk nggak? Kenapa ngantuk? Nggak kenyang juga. Nggak terlalu kenyang, karena porsi-porsi sederhana lah. Tapi kenapa ngantuk? Bukan, tapi karena tubuh nggak mampu mengeluarkan, tubuh tidak mampu mengolah makanan tadi dengan baik, sehingga tubuh minta istirahat. Gitu sebenarnya. Beda nasibnya kalau Anda makan rujak. Coba makan rujak ngantuk nggak? Nggak ngantuk, karena masih ada enzimnya, vitaminnya, mineralnya. Di nasi padang? Nggak ada itu semua. Dan nasi padang tidak salah. Tidak salah nasi padang. Orang padang makan nasi padang dari zaman dulu kan? Betul nggak? Tapi orang padang dulu makan nasi padang, habis makan nasi padang dia berternak, berkebun, berladang. Naik sepeda, bawa gerobak, kebakar kalorinya kita. Update status. Kan begitu kan kejadiannya kan? Bukan salah di makanannya, meskipun secara kualitas mungkin tidak sama kayak dulu. Beras kita jaman sekarang udah penuh dengan pesisida. Sayur kita udah penuh dengan pesisida. Mandul semua orang gara-gara itu. Faktanya begitu. Karena pesisida itu salah satu pemicu, selain kanker ya, dia pemicu apa itu juga, apa kemandulan juga. Jadi kalau biasanya, kalau sudah mulai teman-teman memahami ini, maka kata Allah, Saya kasih nanti tipsnya. Karena waktu kita nggak banyak, saya kasih tips. Tapi fahami dulu ini. Supaya apa? Supaya jangan zolim lagi dengan badan kita. Banyak orang tanya, kenapa sih hidup sehat? Kan tahu kita akan mati juga. Betul. Tapi pernahkah kita berpikir, ada namanya takdir yang bisa diubah dengan ikhtiar? Anda sekarang kalau saya tanya, pengen mati kayak apa? Mati kan dipersiapkan. Seseorang itu akan mati sesudahnya kebiasaannya. Tidak pengen kita mati, nyusahin keluarga, nyusahin suami, istri, anak, orang tua, dengan penyakit yang kita bisa cegah dari sekarang. Maka, dalam perspektif saya pribadi, saya sering katakan bahwa, hidup sehatnya bagi seorang momen itu bukan lifestyle, tapi itu bentuk ketaatan dia kepada Allah, bentuk rasa syukur dia kepada Allah, sehingga nanti ketika dia minum madu, minum kuning, minum jahe, dapat pahala. Karena dengan itu dia mau ibadah lebih baik. Itu dulu dipahami. Sudah ngerti gak sehat, jangan dimakan. Contoh misalkan, saya bilang nasi goreng, boleh gak anda makan? Boleh kalau anda mau. Kalau saya dikasih nasi goreng, gak mau. Saya lebih milih yang lain. Kalau ada air putih, saya minum air putih aja. Contoh misalkan, teman-teman di Makassar tanya, bagaimana cara makan Cotu Makassar? Saya ajarin cara makan Cotu. Cotu tahu kan? Cotu Makassar enak banget kan? Enak. Saya ajarin caranya. Kan biasanya kalau kita makan Cotu, dikasih jeruk nipis kan? Jeruk nipisnya minta satu mangkok gitu. Saya ambil gelas air, tiga, dua, tiga gelas, peresin jeruknya, minum satu gelas, dua gelas, tiga gelas, kenyangkan, pulang lah sudah habis itu. Boleh sih makan Cotu. Boleh makan nasi padang, tapi habit sehat kita sudah ada belum? Ini habit, udah banyak orang bilang, boleh gak makan? Boleh. Kalau apa? Tapi pakai perasarat dulu lah. mau makan yang kayak-kaya begituan, ini jelas-jelas kata-kala, tadi saya katakan, dengan kondisi kita, gerak kita kurang, puasa jarang, buah jarang, sayur jarang, air jarang, makan begitu tiap hari, itu namanya nyari penyakit. Ini kan? Baksu katakanlah. Anda butuh baksunya, atau butuh rasanya? Boleh gak makan baksu? Siapa yang larang makan baksu? Tapi masalahnya, Anda butuh daging. Kalau butuh daging, makan daging, jangan baksu. Pakai tepung lagi kan? Anda butuh ikan, ya makan ikan. Mpe-mpe-nya sekali-sekali. Itu yang benar. Bukan tiap hari pempe, tiap hari baksu, tiap hari mie ayam, kapan mau sehat? Apa yang terjadi? Sholat ngantuk, ngaji selembar selesai, tidur. Apa yang terjadi lagi? Kebanyakan makan kerupuk. Mentalnya? Kerupuk. Mental kerupuk itu apa? Bangun malam, susahnya minta ampun. Itu mental kerupuk. Baca Quran, susahnya minta ampun. Boroh-boroh diajak jihad. Gak usah bicara jihad dulu ya. Dia melawan dirinya untuk bangun malamnya, susahnya minta ampun. Melawan dirinya untuk melawan kantuknya, untuk baca Quran. Susah kenapa? Kebanyakan kerupuk. Bahasa konotasinya gitu lah. Karena makanan mempengaruhi perilaku. Makanan mempengaruhi perilaku. Orang yang makannya tidak halal, pasti perilakunya gak baik. Baik dari sisi substansinya, katakan dia makan babi, makan apa yang gak halal itu, atau substansi dari rezekinya dia yang gak halal, pasti behavior dia, atau tingkah laku dia bermasalah. Pasti itu. Karena seperti itu adanya. Jadi kalau Anda mau hatinya lembut, bagaimana caranya? Banyak yang makan sayur. Banyak yang makan buah. Nanti gampang nangis. Nangisnya sama Allah. Gitu kan. Bukan nangis, misalkan istri pergi. Atau mungkin mobil hilang. Bukan. Nangis karena Allah. Nangisnya karena Allah. Jadi itu kata, jadi clue pertama, atau dua poin pertama tadi adalah, bahwa kesehatan fisik, kita mulai dari kesehatan kolbu dulu. Bagaimana cara menyiatkan kolbu? Do something good for others. Lakukan sesuatu yang baik untuk orang lain. Itu. Baca Quran, zikir, segala macam. Dan Allah sering kalinya, memberikan kepada kita, apa ya, tanda-tanda itu. Untuk menyehatkan kolbu kita. Contoh mungkin, ada teman-teman di sini yang Anda mungkin berangkat kerja tadi pagi, tiba-tiba mata Anda melihat, ada pengenis pinggir jalan, atau ada bapak-bapak ibu-ibu yang pakai gerobak. Kemudian mereka, apa itu namanya, ya dengan kemiskinan mereka, yang sebenarnya ada petunjung Allah di situ, untuk kita membantu mereka. Itu caranya Allah memberikan itu. Saya pribadi, banyak sekali pengalaman-pengalaman seperti ini. Contoh, adalah sekitar lima tahun, lima, enam tahun yang lalu. Saya ingin beli jam. Jam itu untuk saya ukurannya mahal. Tapi saya suka jam itu. Waktu lihat di mal, saya lihat, kayaknya bagus nih, kalau saya pakai, mungkin ya bisa meningkatkan kegantengan. Mungkin, asumsi saya lah, mungkin. Lucu-lucuannya gitu lah. Lalu, mau beli, belum ada dananya. Terus saya bilang sama Allah, ya Allah tolong murahkan jam ini untuk saya. Tolong murahkan jam ini untuk saya. Itu. Saya bilang gitu sama Allah, dalam bentuk doa. Saya lihatin gitu kan, sambil doa dalam hati, ngomong aja, berujar dalam hati. Ya ada, ada setahun, enam bulan kemudian, jam itu saya beli. Dan bahagia banget kan, beli jam gitu kan. Maksudnya laki-laki kan sukanya jam, kalau perempuan kan tas. Sama berlian. Terus, lalu, pergilah saya, satu acara di layar Lampung, tiba-tiba saat itu, lagi nunggu panitia, jemput, saya sholat duha di musholat bandara itu, lalu, lagi baca gitu, sampai saya ada bapak-bapak supir taksi, saya baca Quran, dan apa yang Allah sampaikan kepada saya di situ. Dan kamu tidak akan sampai pada kebajikan yang sempurna, hingga kamu menginfakan, apa yang paling kamu cintai. Jackpot kan? Judulnya lagi senang-senangnya jam kan? Apa yang saya kerjakan, saya bilang sama wajah, saya tidak cinta jam ini. Saya buka jam itu, saya kasih ke supir taksi itu. Saya ambil uang, cukup banyak loh gitu, untuk ukuran beliau lah ya. Saya kasih sama dia, feel free banget. Jadi kita menembus ambang threshold nafsunya kita. Kalau sampai pada titik itu, maka nanti, teman-teman, Anda akan lebih membutuhkan satu piring yang isinya sabar, syukur, ikhlas, tawadu, penyayang, pemaaf, daripada satu piring yang isinya makanan paling sehat. Sabar, lebih Anda butuhkan. Lebih Anda rasakan lapar kepada sabar tadi, daripada minuman paling sehat sedunia. Nanti kalau sampai pada titik itu. Sehingga nanti apa yang terjadi, akhlak kita, iman kita, emosi kita, akan terus-menerus Allah perbaiki dengan itu semua. Ya makanya, kuncinya sehat dalam Islam adalah, jangan banyak makan. Kalau sekali makan, katakan Anda makan, jangan usah banyak-banyak. Dan Allah memberikan petunjuknya kepada kita semua, teman-teman sekalian, supaya apa? Supaya di situ kita belajar tanda-tandanya. Contoh mungkin. Sering saya sampaikan bahwa, ada malam, ada siang, ada matahari, ada rembulan. Pagi hari ketika mataharinya Allah, dia terbitkan, ya langsung terjadi switching hormon di badan kita. Sehormon yang awalnya parasimpatik, berubah menjadi simpatik. Hormon malam yang relax menjadi hormon waspada. Maka, itu saat yang kita mulai beraktivitas. Di situ Allah memberikan tanda-tanda lagi kepada kita semua. Bagaimana Nabi S.A.W. mengajarkan, mengajurkan kepada kita semua tentang, bagaimana makan, bagaimana sarapan, bagaimana katakanlah hal-hal yang lain. Contoh, Jadi kalau Anda yang masih pagi banyak-banyak makan, saran saya sih jangan banyak-banyak. Pagi-pagi jangan banyak-banyak makan. Karena pagi bukan waktu yang tepat untuk banyak makan. Kenapa? Yang saya pahami, mungkin kalau berbeda tidak apa-apa, ada hormon yang ada pagi hari itu, hormon grelin namanya, hormon lapar itu, memang pagi hari itu jumlahnya sedikit banget. Tidak banyak. Jadi, pagi jangan banyak-banyak makan. Sedikit, secukupnya saja. Dan makan pun berkualitas. Sedikit, tapi berkualitas. Jadi Anda minum madu satu sendok, minum zaitun, atau makan beberapa potong buah, minum segelas air hangat, atau Anda minta bikinkan istri, kalau sudah punya. Iya kan, kalau sudah punya. Kalau sudah punya istri, minta dibikinkan, mungkin jahe dikasih air panas, kasih jeruk nipis sedikit, atau mungkin serai, kasih kunyit, kasih jeruk nipis, kasih madu. Sudah cukup. Buat siang, bahkan buat sampai sore. Jadi sudah saatnya Anda mengucapkan selamat tinggal kepada abang bubur ayam, abang bakso, abang apa, nasi uduk itu yang pagi-pagi. Kalau mau sehat, kalau mau. Mau gak sih? Jangan sedih gitulah. Sedih banget gak ketemu lagi sama mereka. Lihat aja apa yang terjadi. Tubuh Anda kan jadi gini, dokter yang terbaik itu tubuh kita teman-teman sekalian. Dia lebih tahu daripada dokter manapun. Asal apa? Asal jangan bebankan dia dengan hal-hal yang memberatkan badannya. Udah tahu, kadang-kadang badannya sudah berlimpah rezeki. Rezeki lemak maksudnya. Udah berlimpat-limpat sana-sini gitu kan. Wajah sudah membulat. Masih juga makan yang kalori tinggi. Udah ngerti harus ngurangi nasi. Kenapa harus makan nasi lagi gitu kan? Silahkan makan nasi, tapi gak usah banyak-banyak. Satu sendok makan. Launya banyak. Sayur gitu kan. Tapi jangan sayur nangka, nasi padang pula. Sama aja. Santan kan favorit. Gak apa-apa makan nasi padang. Di rumah makan padang banyak kok yang sehat. Sayurnya misalkan kan. Misalkan tim timun. Singkong gitu kan. Gak apa-apa makan itu. Makan itu yang banyak. Nanti habis itu bawa rujak. Kesitu. Kenyang kan. Keluar. Keluar dari restorannya. Gak apa-apa. Namanya makan yang kita bisa pilih disini sih ya. Maksud saya bukan gak suka ini. Tapi kita punya pilihan. Semua orang punya pilihan. Jadi gitu tempatnya. Jadi pagi-pagi apa yang terjadi. Mulai kurangi makannya. Kalau Anda lihat bahasa Inggrisnya sarapan itu apa? Breakfast kan. Breakfast itu fast yang di-break. Maksudnya apa? Fast yang di-break itu kan puasa. Kita kan tidur. Tidur dia kan puasa sebenarnya kan. Gak makan apa-apa kan. Nah maka pagi-pagi. Nabi Selesaam sampaikan apa? Barang siapa yang paginya makan kurma ajwa tujuh butir. Maka dia akan terhindar dari sihir sampai sore hari kan gitu. Maka pagi itu saat yang tepat untuk makan buah. Dan puasa banyak-banyak. Makan buah berapa potong ya. Dengan air hangat atau mungkin Anda minum kunyit atau serai segala macam. Sudah cukup. Mandu. Gak cocok kalau pagi-pagi itu makan gorengan. Udah badan udah bersih-bersih malam gitu kan. Terus tiba-tiba dipersulit lagi dengan masuknya tepung, masuknya minyak. Sayang. Ibaratnya kita puasa lah gitu kan. Puasa. Puasa itu ya makan buah. Kalau gak ada buah ya air putih kan gitu. Seperti itu. Itu paginya. Boleh gak pilihan diganti? Banyak pilihannya. Anda mau bubur ayam ha? Saya ajarin cara makan bubur ayam. Mau? Mau gak? Oke. Nanti beli bubur. Beli kuahnya. Kuahnya kan. Kuah bubur ayam itu. Terus minta daun seledi sama daun bawangnya. Yang banyak. Oke. Kan punya tuh dia. Dia ada daun bawang. Nah kasih sambal sedikit. Udah diaduk-aduk. Buburnya mana? Ya kan bubur ala kita kan. Ya gak mesti pakai. Gak mesti pakai nasi kan. Itu cara sayang. Kalau mau diikuti. Itu jauh lebih sehat. Daripada bubur. Yang isinya bubur. Apa? Nasinya kan. Buburnya. Dikasih kerupuk. Dikasih sambal. Dikasih ayam potong. Ayam broiler. Siapa lagi? Cakwe. Usus. Masya Allah. Luar biasa. Woy. Baru setengah jam masuk kantor. Sudah. Ngorok gitu kan. Gimana mau sehat kayak begitu. Sayang Pak Bu. Ya teman-teman sayang. Badang kita tuh udah sempurna banget. Jangan dihitungin lagi lah. Kalau kita mungkin boleh bermuasa. Berapa tahun sih kita hidup sehat. Ramadan pun 30 hari. Gak ada sehat-sehatnya. Gorengan lagi. Tahu lagi. Teh manis lagi. Bahkan sekarang sirup. Sayang badan kita. Sebab apa? Ibadah itu kalau dikerjakan tidak sempurna. Pahalanya setengah. Orang yang sholatnya duduk. Setengah pahala berdiri. Orang yang sholatnya baring. Setengah pahala duduk. Duduk. Ya seperti itu. Itu paginya. Jadi pagi-pagi boleh gak makan? Boleh. Kita juga gak usah-gosah yang memberatkan badan. Makan buah gitu kan. Anda bayangkan kata-kata. Khalifah. Khalifah itu kan gagah. Masa makannya cilok, cireng, seblak. Atau bubur ayam gitu kan. Buah gitu kan. Apalagi ya. Emang secara. Ya emang tidak saintifik. Tapi ya bisa kita pakai lah. Bahwa emang gigi kita itu kan hanya empat yang taring. Itu cuma empat kan kita yang taring kan. 28-nya kan seri sama geraham. Taring itu fungsinya ngerobek-robek, mengoyak-oyak, protein hewan. Ya. Maka perbandingannya sebenarnya 28 atau 85 persen berbandingan 15 persen. Artinya kalau mau ngikutin pola gigi, maka kita makan daging itu cuma satu minggu sekali. Cuma sisanya sayur, buah, protein hewan, protein abadi. Kalau ngikut gigi loh. Kecuali gigi kita, taring semua. Kalau taring semua kayak kucing kan. Tapi harimau saja setahun sekali. Saya pernah lihat video itu. Harimau itu dia setiap sekali Allah beri petunjuk kepada harimau. Terus setiap tahun satu-satunya dia akan makan rumput di hutan itu. Cari rumput untuk bersih-bersih badan. Harimau itu begitu loh. Kucing sebenarnya taring semua kan. Tapi mungkin karena zaman susah sekarang, dia kasih tempe makan, kerupuk makan. Semua dia makan. Tahu aduh kucing nyaman sekarang. Kan asin, ya masih lah dia makan. Kadang-kadang zaman susah dia tahu makan sosis gak sehat. Tapi dia kasih sosis makan juga lah. Sudah mau diapain lagi tadi. Pada gak makan. Saya praktek begitu di rumah. Lihat kucing kan. Kucing tahu aduh. Zuhud banget. Harusnya kan dia makan daging. Karena kucingnya udah gak makan sehat lagi. Ketemu tikus gak berani dia. Lihat. Ada gak kucing-kucing yang sama sekarang? Ketemu tikus. Kucing yang kabur. Kenapa? Ya mungkin kucingnya sudah kebanyakan makan sayur. Mungkin. Jadi hatinya lembut. Allah Allah. Gitu ya. Nah nanti baru siang. Saya jadi pedoman. Jadi teman-teman. Banyak cara ya kita untuk hidup sehat. Termasuk salah satunya mungkin lagi agak viral sekarang. Misalkan anda bikin impusan. Dari air masukin. Paling sederhana air madu. Paling sederhana. Datang ke rumah. Atau ada bawa madu ke sini. Bawa madu. Maksudnya madu beneran ya. Bukan madu yang lain. Bawa madu ke sini. Dan di rumah. Sebelum di rumah. Anda kocok-kocok madu. Jadi anda punya satu air gitu kan. Yang sudah terkocok-kocok dengan madu. Yang sudah menyatu madu dengan air tadi. Itu bisa. Paling sederhana. Atau kalau enggak. Anda bikin air impusan. Air impusan. Malam-malam. Misalkan anda. Apa itu namanya. Bikin. Bukan malam-malam. 6 jam lah. Kata-kata. Misalkan bangun malam. Atau mungkin. Waktu mau tidur. Direndam kurma. Atau rendam jahe. Rendam kunyit. Rendam apa. Bisa. Mudah sekali. Gitu kan. Di aginya dibawa. Apa yang akan terjadi. Kalau anda lakukan seperti ini. Anda sedang menyelamatkan gen manusia. Kalau teman-teman. Kalau teman-teman di sini anda belum menikah. Dan sekarang masih nyampah. Nyampah itu makanan enggak sehat. Maka. Akibatnya nanti. Gen cacapnya itu. Akan terwariskan kepada anak. Jadi hati-hati dengan makanan. Banyak sekarang penyakit-penyakit. Penyakit yang muncul pada usia-usia yang sangat-sangat muda. Gara-gara apa. Gara-gara terwariskan penyakit. Atau gen dari gen yang kelemah dari orang tuanya. Maka jangan lagi makan-makanan yang enggak sehat. Apalagi yang belum menikah nih. Saya saran aja sih. Karena nanti hamilnya susah. Punya anak susah. Kalaupun sudah punya anak. Nanti repot urusan. Apalagi sekarang banyak kasus-kasus perempuan. PCO, endometriosis, impact. Terlalu bejibunnya luar biasa. Gara-gara apa. Salah satunya gara-gara makanan. Itu minuman contohnya. Jadi pagi-pagi misalkan yang masih suka minum teh. Teh saset. Anda bisa ganti dengan minum serai. Anda potong-potong serai. Kasih masuk air panas. Kasih madu. Enak juga. Tetap enak. Atau pagi-pagi kalau mau nyobain bikin jus tempe. Tempe mentah itu dikasih kurma. Kasih madu. Dibikin jus itu juga enak. Lebih sehat. Atau makan tempe. Tempe mentah. Tempe itu kan protein. Kalau digoreng dia rusak. Jadi tempe itu lebih baik dimakan mentah. Kalau yang saya pahami sih. Jadi makan tempe dicuel pakai madu. Wah enak pak. Belum pernah kan? Cobain aja. Tadi saya ngisi di BSD. Ibu-ibu. Awalnya mereka pikir. Saya bercanda. Waktu saya. Sana kan ada demonya. Jadi disitu. Saya bikinin tempe. Tempe mentah. Sebenarnya gak mentah. Tempe itu kedelainya kan sudah diterbus. Sebenarnya. Dikasih ragi. Dan itu adalah probiotik yang sangat sehat. Kasih jahe sedikit. Kasih kurma. Kasih madu. Kasih garam sedikit. Dan ibu-ibu itu langsung speechless. Enak. Sangat enak. Tapi selain enak. Dia sangat sehat. Sama kayak mungkin kalau teman-teman pernah ke Korea. Atau mungkin disini restoran Korea juga ada. Korea itu kan punya makanan yang paling sehat di dunia. Namanya kimchi kan. Kimchi itu kan probiotik. Fermentasi. Kita punya fermentasi itu. Namanya tempe. Tapi jangan digoreng. Karena probiotik. Biotik itu kena panas rusak dia. Habislah dia. Lagi ini kalau tempe itu yang kalau digorengnya banyak yang akan habis nutrisinya. Makanya kita cegah itu. Jangan digoreng. Coba hindari. Jadi kalau dalam seminggu ini Anda mau challenging yourself. Anda mau nantang diri Anda. Saya cuma pesannya aja. Coba stop. Kalau bisa sih. Nasi putih. Yang kedua gula pasir. Yang ketiga semua jenis produk tepung. Yang keempat semua jenis produk yang menggunakan minyak goreng. Empat ini aja Anda kerjakan selama seminggu. Jadi akan banyak perubahan badannya. Kan judulnya mau sehat. Kalau mau sehat. Tapi kalau nggak mau ya nggak apa-apa sih. Ya kalau saya pribadi emang mikir banget kalau makan sekarang. Karena apa? Karena langsung bereaksi badan saya. Karena pas dibatam. Terakhir sebelum tanya-jawab ya. Panitianya ngajakin saya makan. Nggak tahu mau ngajak makan apa. Karena nggak ada restoran yang mereka tahu disana yang sehat. Yang buka malam. Ada sih. Tapi dia sudah tutup. Akhirnya diajaklah kemakan di suatu rumah makan gitu kan. Saya dikasih makan. Saya pesan tom yum. Judulnya sih sehat. Tapi saya habis makan itu langsung bereaksi. Tenggorokan saya sakit. Nggak enak badannya ternyata. Biar gitu. Micin. Vetsin. MSG. Jadi begitu lah. Jadi kita sekarang membutuhkan tempat-tempat nongkrong yang sehat. Kalau Anda bisa buat, buat. Kayak di Bandung itu ada satu restoran yang saya suka seletan disitu. Semuanya healthy food. Jakarta belum banyak. Jadi semakin banyak yang kita aware dengan ini. Dan lagi-lagi jangan niatkan sebagai lifestyle. Tapi niatkan sebagai bentuk ketaatan dan rasa syukur kepada Allah. Sehingga nanti Anda minum madu, minum kunyit, minum jahit. Dapat pahala. Jangan cuma sekedar ikut-ikutan tren. Nggak usah ngapain. Ya Allah aku makan ini, aku hidup saat begini. Supaya ibadahku lebih baik kepadamu. Maka dapat pahala. Per Anda mulai starting hidup sehat itu. Itu dulu. Kurang lebih kayak begitu ya. Jadi siang ya makan seperti biasa. Nanti malam, sebaiknya malam jangan banyak-banyak makan lagi. Kecuali ya kalau Anda lihat. Kalau saya pribadi makan itu banyak. Ya tapi sekali makan. Sekali makan banyak tapi cukup untuk saya. Ya dah habis itu nggak makan lagi. Ya sisanya apa? Lebih banyak ya kalau nggak ketemu sayur, buah, air. Sayur, buah, air itu aja. Semakin banyak kita membiasakan seperti itu. Maka insya Allah akan semakin tubuhnya bisa mengkondisikan. Dan akan perlahan-lahan penyakit itu akan hilang dengan sendirinya. Insya Allah. Baik, saya kira mungkin cukup. Baik, Ustaz. Alhamdulillah. Sebenarnya kita sudah setiapkan pertanyaan online. Yang dari kemarin. Dan ini sudah 20 lebih Ustaz yang masuk. Tapi karena waktu kurang 5 menit lagi berarti ya. Atau ada yang mau kita sepakati ulang. 1.15 kali mungkin. Panitia gimana? Oke kita ikut panitia ya. Oke baik Ustaz. Mungkin jawabannya juga singkat. Terserah Ustaz nanti. Dan kita atur mungkin 3 pola 3 banding 1. Jadi 3 online, 1 offline teman-teman. Pastikan pertanyaan offline juga siap. Dan pertanyaan singkat ya. Satu aja. Langsung aja. Assalamualaikum Ustaz. Bagaimana cara mencegah perut buncit? Atau kalau sudah terlanjur buncit, bagaimana menghilangkannya? Terima kasih Ustaz. Oke Ustaz. Cara paling gampang, pakai stagen. Pernah kan ibu-ibu kondangan kan? Ini jawaban konyol dulu lah. Gini loh teman-teman. Perut buncit itu kan sebenarnya muncul karena banyaknya lemak yang numpuk. Nah, masalah kita sekarang itu gak ngerti metabolisme glukosa itu kayak apa. Glukosa kalau dimakan, gak kepake jadi glikogen. Glikogen kalau gak kepake jadi lemak. Jadi nasi itu glukosa. Tepung itu glukosa. Gula pasir itu glukosa. Kondisi badan kita sekarang sudah penuh dengan glukosa yang sudah jadi lemak. lemak. Kalau laki-laki numpuknya di perut. Dan itu imbasnya sampai ke keperkasaan. Pria. Jadi, saya pernah baca gitu kan bahwa ternyata memang belly fat. Belly fat itu yang perut buncit. Itu memang ngefek keperkasaan. Dan kalau udah kayak begini, imbasnya bisa sampai ke hubungan suami istri. Bisa cerai. Dan Anda tanya sama Kaua. Sebagian besar perceraian itu terjadi karena ketidakpuasan suami dan istri. Maka ketika Anda hidup sehat kayak sekarang, maka juga niatkan, Ya Allah izinkan aku dengan hidup sehat ini, aku bisa memberikan yang terbaik untuk istriku. Dapat pahala loh. Hubungan suami itu dapat pahala. Hubungan biologis itu. Nah, bagaimana caranya? Lagi-lagi, kalau yang Anda pernah ngikutin kuliah, bukan kuliah sih, ada tulisan saya di feed ya, di Instagram itu, Seven Days Challenge JSR. Ada yang pernah baca? Yang nganggu-nganggu ini, nganggu-nggu doang atau gimana? Ya. Kalau pernah baca itu, tapi itu udah banyak apa? Udah 30 ribu postingan sudah itu. Udah campur-campur, iklan mobil lah, iklan-iklan apa gitu kan. Macam-macam ditagarin, di tag semua di situ. Itu ada di awal. Jadi itu kita membiasakan untuk dalam seminggu itu emang gak ada yang tadi, yang tadi 4 tadi itu. Jadi memang betul-betul mengkondisikan kita kayak singa lapar. Kalau udah kondisikan singa lapar, maka lama-lama lemaknya tadi rontok dengan sendirinya. Akan rontok dengan sendirinya. Itu simple. Jadi kalau kita mengenal konsep kayak begini, gak perlu pola-pola diet, kurangnya aja yang tadi, karbo-karbonya tadi, nanti turun, cepat banget turunnya. Itu bahkan yang bapak-bapak di Indonesia sebelah itu, tapi itu sudah terlalu banyak diturunnya sih. 20 kg itu lumayan banyak. Tapi bagi dia itu udah sehat, udah sangat nyaman buat badannya. Jadi kurangi 4 hal itu tadi. Dan 3 per 4 isi piring Anda, kalau mau ini serah-serahan adalah buah dan sayur. Buah dan sayur. Air putih, buah, sayur. Itu dulu. Creating habit. Dan itu tetap akan nyaman dan jangan jadi beban. Nanti lama-lama, karena tidak ada kalori yang, tidak ada lemak yang masuk, apalagi kita membiasakan untuk lapar, maka otomatis lemak yang ada pada badan, mabir perutnya tadi akan dipecah sama badan. Seperti itu. Cara paling gampang lainnya ya puasa. Puasa selain kamis atau puasa daud. Atau kalau memang lagi gak mau puasa, bukan hari puasa, kita melaparkan diri. Jadi proses otofaginya jalan. gitu.